berdiskusi dengan saya sekalian aja jangan di Rabi Talawiyah tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September nanti mungkin apa namanya Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa oh dijadikan aja acaranya tanggal 10 silahkan disitu katanya kan ada tim-tim daripada Rabi Talawiyah yang siap untuk di Rabi Talawiyah itu ada Mas Rumel ada Almas Hur Idrus Almas Hur ada Afikir Syahat ada siapa lagi itu silahkan itu bariskan saja gak usah banyak-banyak orang saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan dokter Sugeng kalau dari pihak mereka silahkan mau 10 mau 20 baris saja itu di UIN Wali Songo silahkan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada disposisi proposisi saya saya akan menanyakan mereka juga boleh bertanya semuanya 20 orang bariskan saya sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai yang kami banggakan dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo dan tetap yang kary harga mati Nusantara milik kita ramai pamflet yang disitu itu Robito Halawiyah mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Bang Haji Roma Irama Mama Gupron Guru Gembul Syed Zulfikar tanggal 7-8 September 2024 hari Sabtu dan Ahad ini loh kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani jadi pada saat ditanya apakah beliau itu hadir di acara yang digelar oleh Robito Halawiyah beliau menjelaskan kenapa tidak sekalian di tanggal 10 September yakni acara di Uwin Wali Songo jadi tempatnya itu apa ya netral nah kalau di Robito Halawiyah itu kan tidak netral jelas kandang tidak itu yang pertama terus seumpama kita baca undangan atau panfret yang bertebaran di media sosial itu ini kan lucu ini jadi tidak untuk umum tertutup ini acara tertutup yang diselenggarakan oleh Robito Halawiyah ya memang di live streaming cuma yang live streaming itu kan cuma Nabawi TV dan itu pun tidak jelas juga nanti kalau tidak sesuai dengan keuntungan Robito Halawiyah pasti di cut gitu dan tema diskusinya itu adalah keabsahan nasab Ba'alwi jadi KI4 itu disuruh mendengarkan saja yang ada disuruh mendengarkan orang yang romet ini lucu ini mau nanya menanya sendiri nanti di framing terus ada lagi framing ini framingnya itu begini ini selebaran lagi di media sosial bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Albantani siap datang di debat di RA yakni tanggal 7 8 September hari Sabtu dan Ahad besok kan gitu siap katanya siap datang kami sudah menghubungi dengan Bang Haji Guru Gembul terus Sayyid Zulfikar dia ada caption keterangan siap ini kesempatan emas buat kami untuk memberitahukan tesis kami kan gitu ini hoak ini bohong jadi model-model pamflet seperti ini bohong makanya kami juga berpikir kok ada ya orang yang mengaku jujur nabi tapi kerjaannya bikin narasi sesat seperti ini untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang mereka tidak segan-segan untuk memfitnah begitu padahal kia imat itu tidak pernah mengiakan memberikan konfirmasi hadir tapi kan ada narasi terus begini pihak Robito Alawiah itu sebelum mau mengadakan acara itu apa konfirmasi tidak seharusnya konfirmasi dulu di tanggal sekian ini bisa apa tidak kan begitu etikanya seperti itu adabnya itu seperti itu mengundang orang yang diundang itu tamu ajaran islam seperti itu harus memuliakan tamunya nah model-model seperti inilah ini sebenarnya itu polemik nasab itu sudah mulai redah tapi lagi-lagi karena ya kalau dibilang kebodohan ya kebodohan kebodohan pihak Robito alawiah sok-sokan apa memang sudah tahu bahwa tanggal 10 September itu ada seminar di uwin wali songo terus sebelum terjadi di uwin wali songo ini curi setara boleh jadi seperti itu tetapi mereka ya yang mengaku sebagai cucu nabi ini kalau kita perhatikan mengatakan Kiai Imad dengan Al-Kaburi nah ini narasi yang akan dibangun lagi pada saat Kiai Imad itu tidak hadir di undangannya Robito alawiah sudah tersebar kemana-mana terus ada lagi taukit ya yang menguatkan selebaran lagi bahwa Kiai Imad itu siap hadir ini kesempatan emas ada caption kesempatan emas untuk membuktikan tesis saya padahal hok itu tidak ada kita semua sudah menyaksikan lah untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan respon Kiai Imad Usman Al-Bantani tentang undangan Robito alawiah ini ini menarik kenapa enggak sekalian di tanggal 10 September tambah 9 ya 9 10 September di Uwin Walisong ketakutan mereka ketakutan terus acaranya tertutup lagi di Robito alawi ini kan mau menangnya sendiri kita dengarkan bareng-bareng dari pihak dari pihak mereka silahkan mau 10 mau 20 baris saja itu di Win Malisongo silahkan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada disposisi proposisi saya saya akan menanyakan mereka juga boleh bertanya semuanya 20 orang bariskan saya sendirian kemudian tentang diabetes DNA nanti akan apa namanya itu dokter sugeng kenapa ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita lau itu belum apa-apa sudah banyak yang SMS kepada saya jangan datang jangan datang jangan datang nah ini persis seperti kemarin itu di apa namanya yang di inisiasi oleh para kuncin-kuncin kesultanan Banten itu jadi saya kira kalau memang betul untuk apa namanya itu mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi saya kira kalau sekelas ormas sekelas Rabita lau yang sudah ada kemen-kemen sukunya juga jaringan itu bisalah untuk meminta kepada menag misalnya Menteri Agama atau Minkumham atau Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai dengan ilmiah dengan berbasis kajian yang mencerahkan bukan untuk membenarkan untuk mencari pembenaran saja tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah terima kasih